Salam Fifat Berbagi Hidup Dari Sang Kehidupan Dalam berbagai kesaksian pengalaman doa, beberapa orang menceritakan bagaimana doa mengubah banyak hal dalam hidup mereka. Ada yang bercerita bahwa karena doa, dia diberi kekuatan menghadapi sakit beratnya dan lebih ikhlas menerima kehendak Allah. Yang lain bercerita bahwa karena doa, dia merasa dikuatkan menghadapi kematian anaknya. Lainnya lagi bercerita karena doa yang bertahun-tahun dia panjatkan, saat ini dia dikaruniai anak yang telah lama dirindukan. Dan masih banyak lagi. Injil hari ini memberikan teladan doa Bapak kami sebagai doa yang penuh daya kekuatan. Doa Bapak kami yang sudah kita hafal, namun lebih dari itu perlu kita pahami dan maknai lebih dalam. Melalui doa ini, kita diingatkan akan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Allah untuk hidup dalam damai, pengampunan, dan keadilan. Doa adalah nafas dan obor dalam hidup rohani kita. Marilah kita menghayati setiap kata dalam doa Bapak kami. Bukan hanya sekedar sebagai ritual yang kita ucapkan sehari-hari. Tetapi sebagai cermin dari cara hidup kita yang sejati, sebagai pengikut Kristus. Agar kehadiran kita sungguh memberikan makna, memberi cahaya, berkat, dan sukacita bagi orang lain. Terima kasih telah menonton!